Halo semuanya dan kembali lagi di channel gue dan hari ini guys hari yang sangat indah karena channel gue sudah hit 50k Atau gak bisa dibilang 50.000 subscriber dan melebihinya dan sekarang yang gue liat udah 54.000 Dan ya terima kasih semua yang udah support video saya sebelum 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 dan sebelum sebelumnya intinya the support channel gue Dan yuk hari ini gue mau buat tutorial build ya ini dia series build yang sudah lama hilang di channel ini ya Dan ya hari ini gue balik lagi untuk buat tutorial untuk kalian Oke kita mulai dengan videonya sekarang Oke guys jadi kembali lagi di dunia yang sangat rata ini Hari ini kita lagi mau buat sesuatu guys Sesuatu yaitu rumah lagi dong guys Rumah lagi karena banyak yang kalian request buat rumah mulu ya Kapan gitu request yang lain Tapi jangan yang gede-gede guys capek guys Oke jadi hari ini gue mau buat rumah medieval lagi guys Nah tapi hari ini gue ngebuild di 1.15 which is Building blocknya sudah lebih banyak guys Seperti kalian liat nih gue sekarang scoring lebih banyak Lebih asik, lebih mantap, dan lebih asik Nah ya itu gue mau buat ininya dulu Pertama buat fondasi-fondasinya dulu baru kita mulai ke detail-detailnya Seperti biasa kita build seperti itu ya Oke jadi kita mulai aja dengan cara simple Kita begini aja kita buat aja kayak 3x3 nih Gue hitungin ya 3 3 Terus kita buatnya Bentar guys Mungkin yang antiga kali ya Mungkin kita bisa buat sesuatu yang rada beda Ini kita tambahin begini Jadi kayak buildnya Rada berbeda dengan yang build-build lain Yang sebelum-sebelum yang gue buat Pokoknya intinya gue buat beginilah 1, 2, 3 Taruh, 1, taruh, 1, 2, 3, taruh, 1, 2, 3, taruh, 1, taruh Ini dia begitu Terus ini kita buat 5 blok Ini 1, 2, 3, 4, 5 Pokoknya kalian bisa lihat ya disini 2, 5 Oke Jadi ini kita taruh Kita taruh Nah Ini dia rumahnya ya Rumahnya kecil banget bang Ya iya dong Kecil-kecil loh Ini kan rumah untuk survival kalian nih Kalau misalkan kalian butuh Ini ya Rumah seperti kayak gini Dan gak rumah ketak gitu aja Oke Jadi Hari ini gue mau pake Pake cinematic gitu ya Kayak di Apa namanya Video Video-video Apa yang gue build Kok gue jangan lupa ya guys Ini masih pagi-pagi guys Gue masih bolet Ya jadi di video Ini ya gue ngebuild Spawn Sunset SMP Gue buat-buatnya sekarang tutorial seperti itu Dan mungkin ke depan-depan begitu terus Dan mungkin kalian Bisa kasih feedback Bagus atau enggak Videonya seperti itu Pokoknya itu ya gue cepetin dulu Seperti Ini Oke guys Jadi sekarang Sudah Selesai Rangka-rangka build ya Cukup simple Cukup simple Disini gue review dulu Sebelum kita maju Ke depan-depan ya Bagian kita gisih-gisih blok Ini jadi intinya Kita cuma tinggiin doang Tingginya berapa Ini 1 2 3 4 5 Kalian bisa lihat disitu ya Mungkin gue disini Pake emerald blok Mungkin saya lebih gampang Soalnya emerald blok Ini ada kayak garis-garisnya Jadi mungkin Kalian bisa lihat ya Lebih jelas 1 2 3 4 5 5 ke atas Ini pokoknya disini itu 4 Itu 2 3 4 Dan ya Selesai rumahnya guys Terima kasih sudah nonton Oke Jadi saat ini Gue mau buat bagian sininya guys Bagian sininya masih terlalu rata Masih kayak flat banget Mungkin kita bisa buat sesuatu Untuk bikin menarik lagi Caranya kita tinggal taruh begini Terus kita taruh lagi kesini Maaf tadi penggung gue gatel Aduh maaf guys Penggung gue gatel guys Oke Jadi Ini kita Majuin 2 blok Kedepannya Terus nanti disini Kita bisa kasih setir Jadi Lebih ada Apa namanya Ada ganjelannya Apa namanya Pokoknya ganjelan lah Pokoknya gue Gapau nampaknya Pokoknya impinya itulah Ini kita bisa hancurin Ini bagian sini Jadi itu kayak Dikedepanin Dan Mungkin disini juga Mungkin disini semua Bagian sini semua Kita kedepanin Pokoknya Oke Ini pokoknya Di depan-depanin Nah Dengan cara begini Rumahnya pun Sudah terlihat Lebih menarik Daripada yang tadi Walaupun keliatannya Rada aneh Kayak Gak simetris Emang Emang buildnya Emang kayak gitu ya guys Tidak simetris Tapi Indah Ya mungkin indah Oke Jadi Sekarang Gue mau taruh Blok-blok bawahnya dulu guys Nah Gimana nih Blok bawah-bawahnya Itu biar Cakep gitu Cakep gitu Cak gitu Biar gak Biar gak rata gitu Kayu semua kan bosen ya Biar yang Kalau mungkin Mungkin kalau kalian disravel Kalian bisa pakai Namanya cobblestone guys Mungkin kalian bisa Namanya cobblestone Tapi Tapi Kalau misalkan Kalian Dapat koral Misalkan Contoh dapet koral Kalian bisa melakukan Hal-hal ini guys Contoh nih Yang ini Contohnya Spesifik Satu ini Dan dua ini Maksudnya dua ini Ini bagus banget guys Yang ini untuk Bagus untuk jalan Yang ini bagus banget Untuk kayak fondasi bangunan Ini Gue suka banget Pokoknya Gue Demen ya Pokoknya Nah pokoknya Intinya kita Taruh aja Begitu Nah ini dalamnya Kalau Disimu untuk Dekorasi luar Kalau maksudnya Kalian buat Misalkan kalian Builder-builder Untuk For fun Untuk dekorasi Doang lumayan Dan gak bisa dimasukin Kalian bisa Buatnya Di dalam begini Karena Dari kayak gini Eventagenya lebih banyak Kita bisa dapet Depth of fieldnya Lebih banyak Sedangkan Kalau kalian di survival Dan kalian Mau butuh tempat Butuh space Untuk ngebuild Di dalam lagi Kalian bisa taruh Begini Nah Untuk hari ini Gue mau buat Begini aja Kita di depan Gini Karena gue mau tunjukin Kalian tips and trick Gimana kalian masih bisa dapet Field depth of fieldnya itu Dan tidak terlihat Seperti ini ya Kayak Papan Ini ya Seperti penuncur Oke jadi Caranya kalian gampang Kalian tinggal isi-isi aja Nih Saya cepetin lagi ya Hop Hop Oke guys Jadi Begitu saja Kita tinggal taruh-taruh Bloknya aja Begitu Nah Sekarang Pertanyaannya itu apa guys Pertanyaannya itu Atasnya gimana guys Pintunya mau dimana Nah gitu Mau di atas Mau di bawah Saya tidak tahu Gaklah canda guys Ini tutorial saya Kalau saya yang tidak tahu sendiri Gimana sih Oke jadi kita tinggal taruh setir Tinggal taruh setir Begini Kita pakai Apa namanya Stone brick Ini gampang banget Ini cuman Rada prosesnya Rada males sih Kalau di survival Kerating-keratingnya Tapi Ya begitulah Dan Kalian kalau ada Spruce wood Ini bagus ya guys Kalau ada Spruce wood Kalian bisa taruh begini sekarang Aduh Dulu Kalau dulu kita harus taruh-taruh block Gitu Dan Kalau taruh trapdoor Jujur aja kurang bagus sih guys Jadi Ya Ini Trapdoor ini sebuah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa Yaitu Kita bisa buat Begini guys Intinya Wow Tapi Ketinggian guys Yang ini Maaf Nah Kalian bisa buat begitu Jadi lebih menarik ya Dan Kita gak Jadi 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 Ada Dak Gitu Ada Ada Jedah Karena Kiri Dan Pada Dulu Kita Biasa Dulu Kalau itu Pakai Traktor Biasa Atau Dulu Kita harus Taruh-taruh Block Begini Dan Menurut Gua Dulu Bisa Kita Kalah Kalian Cuman Lama-lama Bosen Kita Ada Update Baru Napa Nggak Dipakai Juga Jadi Ya Ini Lebih Menarik Menurut Gua Wow Oke Jadi Kalian Dan Mungkin Kalian Kalau Disrakel Mungkin Kalian Bisa Puter-puter Aja Saya Tidak Tau Kehokian Kalian Gimana Pokoknya Intinya Ada Itu Disini Tutor Ini Gue Berdua Nganunjukin Tentang Interior Tapi Ini Lantainya Gue Taruh-taruhin Aja Dulu Kita Isi-isi Dulu Pokoknya Ini Gue Tunjukin Interior Gimana Nah Oke Jadi Lantainya Sudah Selesai Kita Sekarang Ini Kita Buat tangga Kebawah Guys Dan By the way By the way Kita Bisa Buat Tangga Lagi Kita Bisa Buat Pintu Di Bawah Sini Guys Wow Atau Pintu Disini Pokoknya Jadi Kalian Bisa Bikin Begini Dan Buat Suatu Pintu Basement Jadi Kalian Gak Perlu Naik Dulu Kalau Misalkan Kalian Dari Lagi Survival Keluar Terus Masuk Terus Baru Kebawah Nah Kita Bisa Buat Pintunya Disini Guys Di Bawah Sini Kalian Tinggal Taruh Aja Lantai Kalian Bisa Pakai Koral Lagi Kalau Misalkan Kalian Punya Bahan Bahannya Cuman Kalau Tidak Bisa Kalian Bisa Pakai Yang Namanya Apa Namanya Gravel Bener Itu Namanya Gravel Kita Bisa Gravel Disini Pokoknya Ini Blok Blok Di 115 Sangat Sangat Indah Kalian Juga Bisa Kalau Kurang Koral Kalian Juga Bisa Campur Campur Dikit Ini Emang Sangat Ngeblend Sekali Dia Ini Ini Ngeblend Dan Cakep Gitu Ya Nggak Tuh Cakep Gitu Wanya Cakep Sekali Oke Kalian Senanya Juga Bisa Tambahin Grass Pad Pake Shovel Contohnya Gue Lupa Pake Grass Pad Tuh Bapak Gitu Kayak Oh Ya Pake Shovel Bener Atau Kalian Kalau Dekoratif Bisa Sekarang Bisa Ambil Kita Taruh Sini Taruh Sini Taruh Gravel Taruh 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 Sini Taruh Sini Dan Begini 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 Intinya Kalian Paham Ini Kita Taruh Taruh Blok Aja Bagini Oke Nice Nice Jadi Ini Temanya Lebih rustic Jadi Tempatnya Tidak Kotor Kita Kayak Di Tempat Tempat Terpencil Kalian Juga Bisa Isi Kalau Kalian Kesel Lama Ngelatin Blok Blok Ada Garis Garis Sebabannya Oke Jadi Jalanannya Kalian Bisa Buat Begitu Guys Nah Selanjutnya Pintu Disini Pintunya Kita Bisa Pake Yang Namanya Pintu Spruce Lagi Eh Nah Kalian Bisa Pake Spruce Begini Atau Kita Bisa Buat Lebih Dalam Lagi Disini Nah Kalian Bisa Buat Begitu Tapi Kalau Jujurnya Guys Kalian Terserah Mau Taruh Depan Sini Depan Sini Jangan Sih Terlalu Rata Kalian Motor Sini Motor Begini Motor Begini Terserah Kalian Enak Kalian Kompert Tapi Menurut Gua Disini Kali Cocok Soalnya Pertama Dia Nyatu Dengan Fondasi Ininya Kita Jadi Masuk Akal Nah Jadi Kita Disini Kita Mulai Lanjut Disini Dulu Ya Guys Yang Tadi Gue Bilang Kita Bisa Bikin Overhang Bahasa Inggris Gue Gatau Bahasa Indonesia Apa Gue Lupa Pokoknya Ganjelan Kalau Di Indonesia Ini Kita Bisa Taruh Stair Sama Trapper Begitu Guys Kalau Kalian Lihat Loh Pokoknya Ini Blok Sangat Luar Biasa Guys Guna Buk Untuk Build Medieval Gothic Rustic Semuanya Yang Bertema Kayu Bagus Banget Gue Bisa Gila Enak Banget Build Jadi Hari Ini Gue harus tenang dulu Harus tenang Oke Jadi Atasnya kita pake block apa Kita Gak mungkin dong pake Block Oak lagi Tapi Kita bisa pake yang namanya Oak Street Jungle Kalau kalian susah Atau kalian bisa pake yang namanya Oak Gak beda jauh Gak beda jauh Kalian bisa pake Dua-duanya Terserah kalian Pokoknya Kita isi-isi dulu Pokoknya Ini kita isi Atau Sabar ya Kita patternnya Enak nyamping Ini kita Enaknya Ke atas aja Kalian Biar lebih Simple aja Kalian Kalau Suka yang nyamping Ya Taruh aja Nyamping Terserah kalian Ini Disini Kita bisa Untuk pintu kita Pintu kecil kita Terus Ini Kita bisa Taruh Lagi Tembok-temboknya Semua Dan Ini kita Cinematic Aja Jadi kita Ini Kita taruh Situ Kita taruh Sini Kita Selesai Dengan Rumahnya Tapi Baru Temboknya Doang Atopnya Juga Belom Gang Bang Atopnya Belom Sabar Ya Sabar ya Guys Tunggu dulu Sabar Tenang Tunggu Nampas Yang Dalam Nah Kita Buat Jendelanya Dulu Guys Sebelum Buka Atopnya Kita Buat Begitu 12 12 12 12 Gitu Gampang Kalian Bisa Buat Taruhnya Dimana Aja Kalau Untuk Disini Coba Bisa Yang Lebarnya 4 Bici Gini Kalian Bisa Taruh Yang Namanya Steer Nah Jadi Buat Kayak ada Lingkaran Gitu Tapi Kotak Kotak Gitu Cuman Ya Bagian Sini Kalau Kalian Tau Kalian Bisa Pakai Raptor Eh Pakai Door Kesia Itu Sangat Bagus Sekali Ya Tapi Masalah Susah Gak Tengkel Gak Tengkel Gak Tengkel Susah Oke Jadi Tapi Makanya Itu Hari Ini Gue Pake Yang Namanya Glass Saja Guys Kita Pake White Stain Gampang Gampang Kita Pake Dye Itu Yang Gue Tau Ya Gue Abis Main Sun SMP Gue Jadi Main Survival Lagi Jadi Gue Tau Cara Dapet Dye Putih Pakainya Bone Mill Jadi Harusnya Gampang Soalnya Teman Malem Banyak Mob Berkeliaran Dimana Nah Kalian Tinggal Bunuh Skeleton Dapet Bikin Glass Dan Yang Lain Dan Jadi Putih Gini Kita Harus Pake Yang Namanya Kita Bisa Pake Spruce Saja Kita Pake Spruce Saja Pake Spruce Kita Gini Nah Gue Jelas Ini Guys Kalo Teknik Dimana Kalo Misalkan Ininya Ganjil Nah Kalian Bisa Begini Nah Jadi Jadi Kalo Misalkan Kita Taruh Yang Namanya Cobblestone Kita Pake Cobblestone Gini Kita Pake Cobblestone Setir 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 Nah Ini Bahannya Gue Sengaja Ya Ambil Gabilang Simple Simple Yang Kalian Bisa Cari Di Survival Dan Kalo Untuk Coral Kalian Bisa Cari Kalian Bisa Ganti Jadi Cobblestone Stone Break Stone Break Juga Bagus Nah Kalian Bisa Buat Begitu Senar Guys Ini Kalo Misalkan Ada Sesuatu Gini Kayak Misalkan Kayak Kalian Buat Nih Tau Rata Kalian Bisa Taruh Gini Supaya Ada Bentuk Lebih Lebih Kayak Gitu Tidak Rata Kotak Gitu Nah Ini Kita Tinggal Isi Aja Begini Semua Sisi Oke Oke Isi Juga Sama Kayak Oke Guys Jadi Sekarang Udah Selesai Ini Uptopnya Kalian Bisa Lihat Disini Kita Jelasin Build Ya Karena Tadi Di Dalam Timelapse Cinematic Gitu Jadi Mungkin Kalian Kalo Paham Gimana Si Bang Ini Cara Buat Bang Oke Jadi Gue Jelas In Cara Buat Itu Gampang Ya Disini Kalian Tinggal Bentuk Stair Stair Nih Gue Jelasin Stair Stair Blok 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 Gitu Ya Pokoknya Cobrut Stone Cuman Isinya Belakang Ini Pake Spruce Kalian Tinggal Ngikutin Aja Nah Sekarang Rumah Itu Terlihat Lebih Menarik Ya Guys Daripada Kalo Misalkan Ini Bayangkan Ini Tidak Ada Bagian Bagian Ini Tidak Ada Gitu Lebih Menarik Lebih Bentuk Lebih Atap Atasnya Lenteng Ini Kalian Tinggal Isi Aja Pake Terserah Kalian Mau pake Apa Sinara Jujur Aja Atas Ini Jarang Baket Dilihat Tapi Kalo Misalkan Kalian Ada Kayak Apa Ya Mungkin Sandstone Gitu Bisa Kayak Contohnya Begini Bisa Pake Sandstone Kalo Misalkan Kalian Ada Mungkin Pake Sandstone Atau Pake Ada Sorry Pake Pake Blok Blok Yang Lebih Cerah Kayak Birch Mungkin Bisa Pake Birch Nih Kita Coba Pake Birch Nih Kalian Mungkin Bisa Pake Birch Begini Sama Sih Kita Pake Itu Lebih Antimainstream Sandstone Dimana Kau Tapi Kalo Gak Salah Sabar 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 Sandstone Uuu Udah Ada Smooth Guys Kita Pake Smooth Aja Kalo Gitu Ini Lebih Menarik Menarik Menurut Gua Wow Wau Di Kucy 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 Nah Kita Ganti dulu ya Semua Guys Selesai Bagian Luarnya Doang Benennya Belum Detailnya Sabar Detailnya Bisa Belakangan Dan Belakangnya Itu Adalah Sekarang Oke Jadi Gue Jelasin Dulu Cara Ngedetailing Di Medival Medival Itu Pertama Dia Banyak Fans Banyak Trapdoor Banyak Trapdoor Dan Curve Curve Gitu Nah Disini Gue mau tunjukin Gimana Kalian Bisa Tarot Dep Disini Bagian Sini Tembok Biar Tidak Rata Seperti Seperti Inilah Pokoknya Posen Kita Melatih Nah Caranya Adalah Gampang Banget Kalian Tinggal Bisa Connect Ini Kalian Bisa Connect Di Atas Ini Kalau Mau Bisa Diatas Sini Atau Juga Kalian Juga Bisa Nih Gini Sorry Kancur Soleh Aduk Nah Kalian Juga Bisa Buat Begini Terserah Kalian Mau Buat Yang Gimana Enak Yang Gimana Tapi Gue Lebih Suka Begini Karena Tidak Menghalang Kayu 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 Itu Karena Disini Menurut Saya Kita Bisa Dekorasi Lagi Senar Kita Bisa Taruh Grass Blok Disini Grass Blok Disini Taruh 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 Sini Taruh Sini Taruh 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 Pa Pa Nah Cakep Gitu Cakep Jadi Gak rata Gitu Ya Nah Disini Kalian Bisa Taruh Taneman Taneman Kalian Taneman Mencantik Kalian Disini Contoh Kita Bisa Taruh Bunga Bunga Ini Terus Atap Men Juga Kita Bisa Pake Trap Door Lagi Dengan Lever Lever Juga Bagus Detail Detail Kecil Ini Sangat Luar Biasa Untuk Untuk Buat Overhang Atap Atap Gini Kalian Bisa Buat Atap Gitu Tuh Ba 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 Cakep Banget Ya Oke Jadi Sekarang Kita Bisa Pindah Ke Tembok Sebelah Tapi Sebelum Itu Disini Rata Sekali Bingung Saya Tapi Tidak Bingung Juga Karena Saya Yang Buat Tutorial Nah Kita Bisa Tar Fence Disini Contohnya Tar Fence Tar Wall Mungkin Tar Wall Mungkin Dari Sini Nah Mungkin Tar Wall Untuk Extra Detail Gunanya Untuk Apa Gue Juga Gak Tau Gunanya Apa Tapi Ini Kalian Keren Sekarang Di 115 Ke Atas Kita Mungkin Atas 11 11 13 Kalian Bisa Tar Tar Begini Guys Dulu Soalnya Harus Nyebelin Guys Tar Blok Begini Tar Blok Lagi Sini Kan Nyebelin Sekarang Kita Bisa Tar Begini Langsung Sangat Sangat Berguna Sekali Di Building Kita Cukup Dua Nah Kalian Bisa Tar 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 Gitu Mungkin Kalian Bisa Untuk Lantern Kalian Mungkin Bisa Nggak Oh Bisa Tapi Melayang Kalian Bisa Pake Ini Kalian Apa Nama Nama Blok Nya Nih Gue Masih Baru Baru Sih Main Di Bisa Bisa Tar Tar Bgini Untuk Extra Detail Nah Untuk Disini Disini Depnya Udah Udah Terlihat Ya Udah Kelihatan Jadi Kalian Bisa Aja Langsung Tar Trap Door Disini Tapi Masih Terlalu Kotak Menurut Gue Jadi Kita Ikutin Aja Ikutin Aja Jangan Diwobah Bang Oke Jadi Begitu Kita Bisa Buat Rumah Begitu Terus Disini Kalian Kalau Gak Mau Kalau Gak Mau Ada Tanaman Tanaman Begini Kalian Bisa Aja Buat Begini Terus Kalian Bisa Yang Namanya Tar 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 Trap Door Mungkin Kita Tar Trap Door Tapi Begini Nah Nah Kalian Bisa Tar Begitu Untuk Titel Lagi Karena Untuk Titel 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 Kalian Bisa Tar Ini Juga Nah Jadi Dua Lapis Itu Blok Jadi Kanan Kiri Beda Tuh Tuh Beda Keren Kan Guys Nah Pokoknya Intinya Begitu Kalian Bisa Berkreasi Apa Aja Senar Ya Kalau Untuk Detail Detail Rumah Jujurnya Gampang Kalian Juga Bisa Tar Begini Berbeda Dengan Yang Samping Kita Tidak Mau Setiap Tembok Sama Jadi Kita Bisa Buat Nyab Berbeda Nah Sabar Guys Mau Coba Sesuatu Eh Eh Ya Tidak Menarik Oke Jadi Kalian Bisa Buat Begitu Kayak Gitu Dan Kita Juga Bisa Buat Begitu Untuk Bikin Beda Kalian Bisa Lihat Nah Sekarang Pindah Kesini Juga Ini Sama Kita Bisa Samain Kayak Di Samping Tapi Bedanya Tidak Ada Yang Keluar Keluar Seperti Ini Kita Taruh Eh Nah Kita Bisa Taruh Begitu Tuh Detailnya Lebih Ada Lebih 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 Rame Gitu Tapi Senarai Guys Kalau Kalian Lebih Rame Lagi Build Kalian Senarai Bisa Campur Campur Ini Blok Blok Cuman Karena Gue Mau Bikin Simtol Tidak Mau Meribetkan Kalian Yang Main Di Survival Kalian Bisa Satu Blok Begini Cuman Kalau Kalian Mau Rame Rame Ada Lagi Kalian Bisa Pake Jungle Jungle Wood Cuman Gak Wajib Jadi Kalian Bias Cuman Taruh Random Tapi Jangan Terlalu Rame Juga Jadi Ngerusak Ngerusak Ini Apa Namanya Ininya Warna Warna Utamanya Jadi Ini Cuman Bercak Bercak Doang Istilahnya Taruh Sini Taruh Sini Taruh Sini Taruh Sini Boleh Dan Ya Selesai Kita Taruh Nya Di Kita Jangan Terlalu Banyak Banyak Jadi Lebih Ada Rame Gitu Terus Untuk Yang Di Bawa Kalian Juga Bisa Campur Campur Koral Kalau Kalian Mau Kalau Nggak Salah Bagus Ya Ini Kita Bisa Campur Campur Yang Ini Kalian Bisa Lihat Tapi Ini Nggak Wajib Ya Guys Badi Nggak Wajib Untuk Untuk Di Ini Di Ikutin Karena Ini Cari Coral Gue Tau Susah Banget Atau Mungkin Sebagian Dari Kalian Gampang Banget Gue Nggak Tau Tergantung Senar Tergantung Hoki Kalau Main Survival Wolt Dimana Aja Gue Spawn Random Jadi Ini Blok Blok Sudah Dicampur Campur Sekarang Kita Bisa Detail Bagian Sini Bagian Sini Rada Beda Karena Disini Itu Kabar Tadi Ganjil Jadi Ini Tengah Ada Empat Blok Biasa Botnya Lima Tapi Empat Blok Juga Bisa Kita Kalah Kalian Supaya Terlihat Cakep Cantik Dan Luar Biasa Oke Jadi Guys Disini Kita Bisa Langsung Taruh Aja Spruce 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 The base Sama Nah Aduh Susah Sekali Ini Eh Eh Mungkin Begini Mungkin Begini Ya Bisa Bisa Taruh Begini Mungkin Nah Jadi Disitu Beda Sini Beda Sama Beda Tidak Sama Kalian Bisa Taruh Grass Nah Kalian Disini Bisa Kita Bedain Bawahnya Kita Bisa Bbuat Begini Kita Bisa Bbuat Begitu Untuk Yang Jalan Bawahnya Bawahnya Terlihat Kotak Ini Gak Masalah Guys Lihat Dulu Makannya Kita Taruh Begini Nah Sekarang Kan Udah Tuh Semuanya Dah Luar Biasa Bawahnya Doang Yang Kotak Nah Disini Kita Bisa Tambahin 10 Sagi Seperti Biasa 10 Semua Nih Disini Kita Bisa Buat Ini Buat Tekstur Begini Tuh Tuh Bisa Buat Begitu Guys Jadi Keliatannya Menarik Untuk Disini Bagian Sini Kita Samain Lagi Kayak Disamping Kita Butuh Cobblestone Cobblestone Ini Atau Kalian Bisa Pake Stone Brick Sekarang Jadi Terlihat Lebih Luar Biasa Kalau Pake Stone Brick Kalau Kalian Ini Tuh Hmm Ya Pake Stone Brick Lebih Bagus Senar Jadi Tutorial Ini Kita Pake Stone Brick Maaf Guys Ini Di Tutorial Gua Kalau Kalian Baru Pertama Kali Channel Channel Gua Di Tengah Tutorial Gua Sini 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 Tengah Sama Kita Belum Tar Maaf Tapi Sini Dan Kita Atasnya Bagian Sini Kita Tar Crash 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 Ini Tutorial Rada Lama Karena Mungkin Gue Kebanyakan Bacet Kalian Gue Maaf Kan Pokoknya Intinya Kita Buat Rumah Lebih Bagus Sini Oke Kita Taruh Trapdoor Sini Dan Gue Salah Naro Eh Salah Trapdoor Sini Trapdoor Sini Pecet Shift Tahan Shift Nah Dan Ya Selesai Bagian Kan Akhirnya Mua Dan Bagian Depannya Doang Nih Guys Bagian Sini Jujurnya Gampang Maksudnya Kita Taruh Aja Trapdoor Gak Peru Banyak Pikir Sih Nara Yang Ini Tapi Kita Taruh Nyamping Gak Kita Taruh Nyamping Gini Gini Dan Kita Sini Bisa Taruh Ever Lagi Dan Ya Rumahnya Tuh Kalian Bisa Terlihat Cakep Luar Biasa Dan Mantap Mantap Sekarang Bagian Sini Tadi Yang Gue Bilang Maaf Bagian Sini Kalian Bisa Ganti Lantern Gue Bara Kepikiran Tuh Kalian Bisa Buat Lantern Begitu Ini Lantern Juga Sebuah Mujisat Bisa Ada Disini Tuh Cakep Banget Wah Ini Keren Banget Kita Bisa Taruh Lantern Disitu Tapi Tidak Masuk Akal Jadi Kita Taruh Lantern Disini Satu Nah Lantern Disitu Satu Kalian Bisa Taruh Taruh Buat Buat Lampu Disitu Juga Bisa Terus Terus Mungkin Belakang Belakang Sini Mungkin Kalian Bisa Taruh 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 Lenten Tuh Tapi Mungkin Bukan Di atas Sini Kita Lebih Kebawah Lebih Kebawah Lebih Masuk Akal Jadi Orang Gak usah Tinggi Tinggi Naik Sampingnya Juga Sama Kita Taruh Lenten Jadi Di semua Sisi Rumah Ada Cahaya Nah Oke Jadi Sekarang Kita Fokus Bagian Atasnya Bagian Atasnya Kita Bisa Detail Detail Simple Banget Karena Ini 115 Lagi Guys Maaf Banyak Banget Pake Seprus Jadi Kita Bisa Pake Seprus Lagi Atasnya Untuk Detail Gini Lagi Tuh Tidak Terlalu Tinggi Yang Dulu Pake Endemen Pake Slap Pake Slap Juga Senara Oke Kalo Kalian Mau Ini Sekarang Pake Slap Tuh Jadi Nekturnya Tidak Terlalu Banyak Jadi Ternyata Lebih Tidak Terlalu Extreme Nah Bagian Sini Kita Bisa Tambahin Stair Cobblestone Stair Cobblestone Tunggu Perlu Stair Cobblestone Dan Selesai Guys Ya Jadi Ini Sudah Selesai Rumah Rumah Selesai Akhirnya Guys Oke Jadi Gue Buat Rumah Ini 35 Menit Plus Bacot Oh Btw Sebelum Kita Selesai Dengan Videonya Guys Jangan Lupa Taruh Trap 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 Pintu Disitu Dan Kita Selesai Oke Oke Jadi Kita Langsung Mainin Cinematic Ya Berapa Detik Dulu Guys Biar Memanjakan Mata Trap Trap Là Trap oke guys seperti kalian lihat tadi di sinematik ya sudah cakep banget pakai shaders dan ini kita lihat rumahnya wah wah matahari sangat luar biasa di belakang oke jadi kalian kalau enggak videonya kalau kalian bisa ngikutin kalau kalian nggak bisa ngikutin maaf bahwa build it roll cepet mungkin ya tapi kalian bisa ulang-ulang karena ini ini video bukan live streaming kalian bisa ulang-ulang kalau kalian belum paham tapi sekali lagi maaf kalau misalkan Google terlalu cepat dan mungkin gua ubah-ubah di tengah karena gua suka ber-experimental karena itu salah satunya guys salah satunya kalian bisa buat rumah yang bagus seperti itu kalian bisa nge-improve build kalian dengan cara experimental terus setiap-tiap kali membuat gitu ya kalian bisa ubah-ubah mungkin kalian ini tidak cocok kalian bisa ubah lagi dan kalau kalian yang baru di channel ini mungkin kalian mungkin baru tahu juga kali ya subscriber lama gua kalau ngebuat tutorial tuh langsung spontan di tempat tanpa mikir tampang rencana langsung buat di tempat jadi waktu gua record gua sambil mikir itu guys jadi makanya maaf banget kalau jangan buat di video-video gua tuh lagi nge-build-nge-build gitu tuh diem dan jarang ngomong tuh karena ya karena itu gua nge-build sambil mikir kayak soalnya spontan gitu nggak 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 apa namanya nggak nggak dirancanain gitu jadi ya maafkan hamba ini yang sering diam-diam dan ngomong juga kadang sering patah-patah nggak jelas tapi ya semoga kalian suka dengan video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini kalo kalian enjoy dengan tutorial build-nya dan bye bye